Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah terjadinya Perang Sifin antara Pasukan Ali dan Muawiyah Asal usul dari Perang Sifin ini adalah pembangkangan Gubernur Muawiyah Gubernur Syam yang tidak bersedia mengakui pembaikatan Sayyidina Ali Yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Uthman wafat Dan ini menjadi alasan Muawiyah Karena Muawiyah sendiri menuntut Sayyidina Ali untuk menghabisi Membantai para pembunuh Uthman yang berjumlah ribuan Yang telah mendemo di dalam rumahnya hingga beliau Sayyidina Uthman wafat Dikisahkan ketika Ali hendak mengirim utusan kepada Muawiyah Untuk mengajak beliau berbaikat kepadanya Jarir bin Abdullah berkata Wahai khalifah amirul mu'minin Aku bersedia berangkat menemuinya Sesungguhnya hubunganku dengannya sangat dekat Aku akan mengambil baikat darinya untukmu Al-Athar kemudian menimpali Jangan utus dia wahai amirul mu'minin Aku khawatir hawa nafsunya akan mengiringi dirinya Kata khalifah Sayyidina Ali Biarkanlah dia berangkat menemui gubernur Syam Muawiyah Ali kemudian mengutus Jarir dengan membawa surat kepada Muawiyah Yang isinya pemberitahuan tentang kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansar untuk membayat beliau Kemudian menceritakan kepadanya tentang peristiwa peperangan Jamal Serta mengajaknya bergabung bersama kaum muslimin lainnya Ketika Jarir sampai dihadapan Muawiyah Ia menyerahkan surat Ali kepadanya Muawiyah memanggil Amru bin As dan tokoh-tokoh negeri Syam untuk bermusyawara Mereka akhirnya menolak berbayat kepada Ali Hingga para pembunuh Usman dikisos Dan Ali menyerahkan kepada mereka para pembunuh Usman tersebut Jika ia tidak memenuhi permintaan ini Maka mereka akan memerangi beliau dan menolak berbayat kepada beliau Hingga mereka berhasil menghabisi seluruh pembunuh Usman tanpa sisa Maka Jarir pun pulang menemui Ali Dan menceritakan hasil keputusan penduduk Syam Kemudian Amirul Muminin Ali bin Abi Talib r.a Berangkat dari Kufah bertujuan untuk menduduki Syam Beliau mempersiapkan pasukan di Nukailah Sebuah nama, sebuah tempat di dekat Kufah ke arah Syam Beliau menunjuk Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansari Sebagai Amir sementara di Kufah Atau sebagai pemimpin yang menjaga Kufah Sebetulnya sejumlah orang menganjurkan agar beliau tetap tinggal di Kufah Dan cukup mengirim pasukan ke sana Namun beberapa orang lainnya menganjurkan agar beliau turut keluar bersama pasukan Lalu sampailah berita kepada Muawiyah Bahwa Ali telah keluar bersama pasukan menuju Syam Menuju wilayah dirinya Muawiyah bermusyawarah dengan Amru bin As Dia berkata kepada Muawiyah Wahai Muawiyah, keluarlah engkau juga bersama pasukan Lalu Amru bin As bangkit berpidato di hadapan manusia seraya berkata Sesungguhnya penduduk Kufah dan Masrah telah musnah pada peperangan Jamal Tidak tersisa bersama Ali Kecuali segelintir saja Termasuk sekelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mu'minin Uthman bin Affan Jangan sia-siakan hak kalian Jangan biarkan darah Uthman tertumpah sia-sia Lalu ia menulis pesan kepada seluruh pasukan di Syam Dan dalam waktu singkat Mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi Amir komandan masing-masing Pasukan Syam telah bersiap-siap berangkat Mereka bergerak menuju Yufrat dari arah Sifin Sementara di lain pihak Sejina Ali bersama pasukan bergerak dari Nukailah Menuju tanah Syam Kemudian Ali mengirim Ziyad bin An-Nador Al-Harisi Maju ke depan dahulu bersama 8.000 pasukan bersama Diringi oleh Syuraih bin Hani bersama 4.000 pasukan Mereka berangkat dengan mengambil jalan lain Sementara Ali bersama pasukan lainnya Terus berjalan hingga menyeberangi Sungai Tigris lewat jembatan Manbij Kemudian dua pasukan detasemen bergerak maju ke depan Sampai berita ke telinga mereka bahwa Muawiyah telah keluar bersama pasukan dari Syam Untuk bertemu dengan Amirul Muminin Ali bin Abi Talib Mereka detasemen ini ingin menyambutnya Namun mereka takut karena kalah jumlah dengan mereka Karena jumlah detasemen yang lebih dahulu ini sedikit Dibanding dengan jumlah pasukan Muawiyah Mereka berbelok jalan dan berusaha menyeberang dari arah Anad Suatu negeri yang masyur antara Rifah dan Hiyed Terletak di tepi sungai Yufrat Disitu terdapat sebuah benteng yang kokoh dan masih termasuk wilayah Rejizirah Namun kemudian penduduk Anad tidak membolehkan mereka melintas Maka mereka pun terus berjalan dan menyeberang dari Hiyed Hiyed disebut demikian karena daerah ini terletak di dataran rendah atau lembah Ini tempatnya di sebuah kota di tepi sungai Yufrat Sebelah atas Anbar Kemudian detasemen yang pisah dengan Syedina Ali ini Berhasil menyusul Ali dan pasukan inti yang telah mendahuli mereka Ali berkata Loh pasukan detasemenku justru berjalan di belakang pasukan intiku ini Kenapa seperti itu? Mereka kemudian meminta maaf kepada Ali Dengan menyampaikan apa yang mereka alami Mutar-mutar ingin menyambut Muawiyah tapi agak takut Ali menerima permintaan maaf mereka Kemudian Ali mengirim pasukan detasemen ke depan untuk menyambut pasukan Muawiyah Mereka pasukan ini Kemudian disambut oleh Abu'l-A'war Amru bin Sufwan Pemimpin detasemen pasukan Syam Mereka saling berhadapan Ziyad bin An-Nadhar Pemimpin detasemen pasukan Irak Pasukannya Ali Mengajak mereka untuk berbayat kepada Ali Namun Abu'l-A'war Amru bin Sufwan Tidak menyambutnya Lalu ia menyampaikan informasi ini kepada Ali bin Abu'l-Tolib Kemudian Ali mengirim Al-Athar An-Nakhoi sebagai komandan pasukan infanteri ke depan Di sebelah kanan pasukan dipimpin oleh Ziyad Dan di sebelah kiri dipimpin oleh Shuray Ali memerintahkan agar tidak maju memulai perang kecuali bila mereka memulainya Akan tetapi memerintahkan agar terus bergerak Untuk mengajak mereka berbayat Jika mereka menolak Maka janganlah menyerang Kecuali bila merekalah yang mulai menyerang Janganlah mendekat kepada mereka Seolah ingin menyerang Dan janganlah menjauh dari mereka Seolah-olah takut kepada mereka Akan tetapi hadapilah dengan sabar Hingga aku Kata Ali menyusulmu Aku segera menyusulmu dari belakang Insya Allah Ali kemudian mengirim sulat ke khalifah ini Bersama pasukan detasmen yang dipimpin oleh Al-Harith bin Jum'ah Al-Juhfi Ketika lasar tiba dan bergabung bersama pasukan detasmen di depan Ia melaksanakan apa yang telah diinstruksikan Ali Jangan menyerang dulu Intinya seperti itu Lalu ia maju berhadapan dengan Abul Awar As-Sulami Pemimpin detasmen pasukan Muawiyah Kedua pasukan ini kemudian saling berhadapan seharian penuh Berhadapan terus Kemudian di penghujung siang Abul Awar As-Sulami menyerang mereka Namun mereka pasukan Ali berhasil menghadangnya Maka terjadilah pertempuran kecil selama beberapa saat Sore harinya pasukan Syam kemudian kembali Besokan harinya kedua pasukan saling berhadapan kembali Mereka saling menunggu Tiba-tiba Al-Athar pasukan Ali maju menyerang Sehingga gugurlah Abdullah bin Al-Mundir At-Tanuhi Ia adalah salah seorang penunggang kuda yang handal dari pasukan Syam Pasukannya Muawiyah Ia dibunuh oleh salah seorang pasukan detasmen Irak bernama Zibyan bin Umar At-Tamimi Melihat hal itu Abul Awar bersama pasukannya menyerang pasukan Irak Saat berhadapan Al-Athar menantang Abul Awar berduel satu lawan satu Namun Abul Awar tidak meladeninya Sepertinya ia memandang Al-Athar bukanlah lawan yang seimbang Ketika malam tiba kedua pasukan menghentikan peperangan pada hari kedua ini Kesokan paginya pada hari ketiga Ali bin Abi Talib R.A. tiba bersama pasukannya Kemudian Muawiyah R.A. juga tiba bersama pasukannya Lalu kedua pasukan saling berhadapan di tempat yang bernama Sifin Dekat sungai Yufrat sebelah timur wilayah Syam Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah Kemudian Khalifah Ali R.A. berhenti dan mengambil tempat bermalam bagi pasukannya Akan tetapi Muawiyah bersama pasukannya telah lebih dahulu mengambil tempat itu Mereka mengambil tempat di sumber air Tempat yang paling strategis dan luas Lalu pasukan Irak, pasukan Ali datang untuk mengambil air Namun pasukan Syam menghalanginya Dan terjadilah pertempuran kecil disebabkan masalah air tersebut Siapa yang dekat dengan air, reputan air Masing-masing pasukan meminta bantuan kepada rekannya Kemudian kedua belah pihak sepakat berdamai dalam masalah air ini Sehingga mereka berdesak-desakan di sumber mata air tersebut Mereka tidak saling bicara dan tidak saling mengganggu satu sama lain Urusan air mereka mengambilnya sama-sama Berkumpul bersama-sama Tapi ketika perang, ya perang Ali berdiam selama dua hari di tempat itu tanpa mengirim sepujuh surat pun kepada Muawiyah Dan Muawiyah juga tidak mengirim sepujuh surat pun kepada beliau Ali Kemudian Ali mengirim seorang utusan kepada Muawiyah Namun kesepakatan belum juga tercapai Muawiyah tetap bersikeras menuntut darah Usman yang telah dibunuh secara balik Karena kebuntuan tersebut Pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak Setiap hari Ali mengirim seorang amir pasukan atau komandan perang untuk maju bertempur Demikian pula Muawiyah Setiap hari dia mengirim seorang amir komandan perang untuk maju bertempur Kadangkala dalam satu hari kedua belah pihak terlibat dua kali pertempuran Peristiwa itu terjadi sebulan penuh pada bulan Zulhijjah Lepas bulan Zulhijjah dan masuk bulan Muharram Pada tahun 37 Hijriah Kedua belah pihak meminta agar perang dihentikan Dengan harapan semoga Allah mendamaikan mereka Di atas satu kesepakatan yang dapat menghentikan pertumpahan darah di antara mereka Kemudian juru runding terus bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah Sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran antara Ali dan Muawiyah Yang bekerja yang bolak-balik hanyalah juru rundingnya saja Juru perdamaian Demikian kondisinya hingga berakhir bulan Muharram Tahun itu tanpa tercapai satu pun kesepakatan Ali bin Abi Talib menyuruh Marsat bin Al-Haris Al-Jashmi Untuk mengumumkan kepada pasukan Syam saat terbenam matahari Ketahuilah sesungguhnya Amirul Muminin mengumumkan kepada kalian Sesungguhnya aku telah bersabar menunggu kalian kembali kepada kebenaran Dan aku telah menegakkan hujah atas kalian Namun kalian tidak menyambutnya Dan sesungguhnya aku telah memberi uzur kepada kalian Dan telah memperlakukan kalian dengan adil Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat Mendengar pengumuman pasukan Syam segera menemui para komandan mereka Dan menyampaikan pengumuman yang mereka dengar tadi Maka bangkitlah Muawiyah dan Amru bin As Keduanya segera menyiapkan pasukan di sayap kanan dan sayap kiri Kemudian pula Ali Ia menyiapkan pasukan pada malam hari itu juga Ali maju menghadap pasukan dan menyerukan Supaya jangan seorang pun memulai pertempuran Hingga mereka lah yang memulainya dan menyerang kalian Jangan membunuh orang yang terluka Jangan mengejar orang yang melarikan diri Jangan menyingkap tirai kaum wanita Dan jangan melakukan pelecehan terhadap kaum wanita Meskipun kaum wanita itu mencaci magi pemimpin dan orang-orang soleh kalian Pagi harinya Muawiyah muncul Sejumlah orang dari pasukan Syam Pasukan Muawiyah bersumpah Untuk tidak lari dari medan perang Mereka mengikat diri mereka dengan sorban-sorban mereka Mereka berjumlah lima barisan dan diikuti enam barisan yang lain Demikian pula halnya pasukan Irak Pasukan Said Ali Mereka berjumlah sebelah sof yang melakukan hal serupa Mereka saling berhadapan dengan kondisi seperti itu Pada hari pertama di bulan Sofar Tahun 37 Hijriah bertepatan pada hari Rabu Panglima perang pasukan Irak adalah Athar An-Nakhoi Sedangkan panglima perang pasukan Syam pada saat itu adalah Habib bin Maslama Kedua pasukan itu terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit pada hari itu Kemudian kedua pasukan menarik diri pada petang hari Pertempuran pada hari itu berlangsung seimbang Pada keesokan harinya Yaitu hari Kamis Panglima perang pasukan Irak dan hari itu adalah Hashim bin Utbah Dan panglima perang pasukan Syam adalah Abul Awar As-Sulami Pada hari itu kedua pasukan terlibat lagi dalam pertempuran yang sangat sengit Pasukan berkuda bertempur dengan pasukan berkuda Dan pasukan infanteri bertempur dengan pasukan infanteri Pada petang hari kedua belah pihak menarik diri dari medan pertempuran Kedua pasukan sama-sama bertahan dan pertempuran antara keduanya berimbang Kemudian pada hari ketiga yakni pada hari Jumat Amar bin Yasir memimpin pasukan Irak Sementara Amur bin As memimpin pasukan Syam Selanjutnya kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit juga Amar menyerang Amur bin As beserta pasukannya hingga mereka terpukul mundur Pada peperangan ini Ziyad bin Nador Al-Kharisi Seorang komandan pasukan Irak, pasukan Ali berduel dengan seorang lelaki Ketika keduanya telah saling berhadapan Ternyata keduanya telah saling mengenal Ternyata pula keduanya adalah saudara seibu Lah kok satu luran Tapi di pihak musuh Yang satu di pihak Muawiyah, yang satu di pihak Ali Maka keduanya pun menarik diri dan kembali ke pasukan masing-masing Demikianlah peperangan terus berlanjut dengan kondisi seperti itu Selama tujuh hari peperangan sengit Suri hari, kedua belah pihak menarik diri dari medan pertempuran Kedua belah pihak sama-sama bertahan selama tujuh hari ini Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Demikianlah kisah Perang Sifin bagian pertama Semoga kisah ini menjadi bahan rendungan Bahwa pertempuran sesama saudara Perang saudara itu Kan menjatuhkan korban yang sia-sia Dan mereka adalah sesama kaum muslimin Semoga kisah ini bisa menjadi bahan rendungan Wallahu'alam miso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh